Saya Dr. Mora, saya akan berbicara tentang melakukan prosedur khususnya pintu filler. Sebelum kita melakukan prosedur filler, kita harus mengetahui tentang indikasi, kontraindikasi, assessment pasien, persiapan sebelum prosedur, lalu tindakan saat prosedur, dan jangan lupa untuk melakukan penanganan pasca prosedur untuk menghindari terjadinya komplikasi filler. Jadi teman-teman harus tahu semua tentang indikasi, terutama juga kontraindikasi filler. Untuk assessment, kita harus melihat secara keseluruhannya, untuk diketahui wajah seseorang, hampir semua orang itu tidak simetris bilateral. Jadi tugas kita sebagai dokter adalah memberikan hasil yang optimal untuk pasien, tapi harus natural, jangan berlebihan untuk kasus filler ini. Jadi tugasnya adalah kita dalam membuat wajah menjadi lebih simetris, tentunya tidak bisa teluk-teluk simetris bilateral itu tidak bisa, tapi kita arahkan semua supaya lebih simetris. Kita lihat wajah Mbak Penny, nah tentu agak berbeda antara kiri dan kiri, kita harus tahu. Nah masalah pada Mbak Penny saat ini adalah, beliau punya masalah yang fold ya, juga punya marionet, limes ya, juga dagu ya, dan yang proyeksi anteriornya ini masih kurang. Setiap filler itu mempunyai tempatnya sendiri-sendiri, umumnya setiap produk filler itu mempunyai beberapa tingkat, dari mengenai super soft filler, soft filler, medium filler, dengan hard filler. Semakin kental suatu filler, lokasinya itu harus lebih dalam. Yang paling dalam itu bisa menyentuh, atau touch the bone, itu untuk hard filler ya. Makin superficial itu harus lebih enchant ya. Jadi misalnya untuk ini, karya bawah Mbak Penny ini sudah mulai ada timprak. Nah kita misalnya karena ini ringan, kita bisa menggunakan superficial filler atau very superficial filler. Untuk masalah biak fold yang Mbak Penny punya ini, dia sedang agak dalam, kita bisa menggunakan hard filler. Yang bisa juga dikombinasikan antara hard filler dengan medium filler. Untuk masalah, kalau untuk marionet lines, kita bisa menggunakan medium filler. Sedangkan untuk contouring, seperti untuk bagu, atau hidung, atau cibun, kita bisa menggunakan hard filler. Terima kasih.